Halo teman-teman, ketemu lagi bareng Dr. El dan Dr. Weni dari VIO Optical Clinic Jadi pada video kali ini kita akan membahas lagi tentang penyakit mata nih guys Kalian pasti sering denger kan istilah penyakit mata glaucoma Mungkin beberapa diantara kalian itu sering banget denger istilah ini Tapi gak tau secara detail apa sih tuh penyakit glaucoma, gimana bisa terjadi dan dijalannya seperti apa Nah kita ngobrol nih hari ini bareng ekspertnya, kita akan kupas tuntas Apa sih penyakit glaucoma itu? Jadi kita langsung ke pertanyaan pertama ya dok ya Apa sih tuh penyakit mata glaucoma dok? Jadi glaucoma itu adalah suatu gangguan atau kelainan pada bola mata Yang ditandai dengan adanya kerusakan pada syaraf, syaraf mata Kemudian kehilangan lapang pandang dengan faktor resikonya adalah tekanan bola mata yang tinggi Jadi peningkatan tekanan bola mata yang tinggi secara terus menerus dapat mengibatkan kerusakan pada syaraf optik Untuk glaucoma sendiri ini merupakan penyebab kebutaan yang cukup sering setelah katarak Oke Oke Kita langsung masuk ke pertanyaan kedua nih dok Apa sih dok penyebab glaucoma itu sendiri dok? Jadi untuk glaucoma sendiri itu disebabkan akibat peningkatan tekanan bola mata Yang terjadi akibat ketidakseimbangan antara produksi cairan bola mata dan jumlah yang keluar Normalnya tekanan bola mata pada orang normal adalah kurang dari 20 mm mercury Namun pada penderita glaucoma tekanan bola matanya itu di atas 20 mm mercury Oke Lalu siapa sih dok yang bisa terkena sama penyakit ini? Apakah anak-anak doang atau orang dewasa aja atau lanjut usia doang atau semuanya bisa menangkir? Jadi untuk faktor risiko yang dapat terkena glaucoma ini adalah Pertama memang untuk gender lebih banyak pada perempuan Kemudian usia di atas 40 tahun Kemudian pasien-pasien dengan riwayat keluarga yang ada glaucoma juga Jadi itu juga harus kita telusuri Kemudian pasien-pasien sekarang ini yang memakai obat-obatan steroid secara tidak teratur Itu juga rentan terhadap glaucoma Lalu kita tadi yang udah dibilang sama dokter ini Jadi kalau penyakit mata glaucoma itu merupakan penyebab kedua terbesar untuk Masalah kebutaannya dok ya Lalu gimana sih dok supaya kita tahu kita nih orang awam kalau kita tuh mengalami glaucoma? Jadi ada beberapa bijalah jika kita mengeluh mata kita merah, sakit kepala, mual, muntah, kemudian mata kita pegal-pegal Sebaiknya segerakan diri untuk periksa ke dokter mata agar dicek lebih lanjut panjang penglihatannya kemudian tekanan bola matanya Lalu gimana sih cara kita untuk menanggulangi penyakit mata glaucoma? Apakah harus dengan operasi atau dengan obat-obatan? Jadi untuk menanggulangi kebutaan pada glaucoma ini yang penting adalah deteksi dini Jadi kalau misalkan tadi sudah saya sebutkan faktor risikonya misalkan Anda adalah seorang perempuan usia 40 tahun Kemudian Anda memakai obat-obat secara tidak teratur Kemudian yang utamanya lagi di keluarga ada rewire glaucoma Maka sebaiknya dilakukan screening glaucoma secara teratur Nanti akan dilakukan pemeriksaan tajam penglihatan Kemudian akan dilakukan pemeriksaan tekanan bola mata Dilakukan pemeriksaan lapang pandang Hal ini untuk mendukung diagnosis dari glaucoma itu sendiri Oke, jadi kesimpulannya adalah penyakit mata glaucoma itu rusaknya saraf optik ya dok ya Jadi lapang pandang yang sempit Dan paling banyak itu wanita yang usianya 40 tahun Itu dan orang-orang yang memiliki histori keluarga yang penyakit glaucoma itu harus periksa sejak dini di dokter mata Kalian juga bisa melakukan pemeriksaan mata di VIO Optical Clinic Karena di VIO Optical Clinic juga ada pendetesian penyakit mata Seperti katarak dan glaucoma juga Terima kasih dok atas waktunya Nanti kita bisa bahas tentang penyakit mata lain atau tentang kesehatan mata yang lain ya dok ya Jadi jangan lupa guys Kalau misalnya kalian masih pengen nanya-nanya tentang penyakit mata glaucoma atau penyakit mata lainnya Kalian bisa ninggalin pertanyaan kalian di kolom komen Jangan lupa untuk follow Social media VIO Optical Clinic App VIO Optical untuk Facebook dan Instagram Di Tiktok kita juga main Tiktok Kalian bisa follow Jangan lupa juga untuk subscribe channel Youtube VIO Optical Clinic Oke sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa